halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di channel imun official channel berbagi tutorial servis mainan video kali ini saya akan memperbaiki di mainan poplet baru tapi lampunya tidak nyala berhubung masih banyak yang tanya tentang mainan poplet ini Bang mainan saya poplet saya tidak bisa nyala padahal baru beli dan sebagainya ya berhubung saya ini punya mainan poplet yang tidak bisa nyala jadi saya buatkan video ini oke pertama pertama-tama ya buka terlebih dahulu cek bagian baterainya cek bagian baterai sesuai saran saya atau sesuai yang biasanya saya bales di komen jadi ini saya akan praktekan saya akan melihatkan melalui video ini nyala tadi seperti ini nggak bisa ganti-ganti kedipnya ini tadi enggak nyala sama sekali sekarang yang nyala tapi tidak bisa tergedip ini berarti masalahnya di tombol masalahnya di pencetan ini ya bukan di baterainya ini kendala yang kedua yang biasanya saya sarankan kalau kendala kedua atau ketiga yang bisa saya sarankan bisa saya sarankan itu kalau nggak baterainya yang kotor atau dan lain-lain atau berkarat ya kabelnya atau putus kalau enggak kabelnya putus ya tombolnya ini nah ini kendala ketiga berarti pencet-pencet tidak bisa ganti ini cara mengatasinya coba gunakan minyak kayu putih tetesin bagian on-off nya tombolnya ini untuk berhenti coba dikhal ini sudah mulai berubah ya tidak berkedip coba di pulangi terus nah bisa mati bisa dilihat jadi ya memang seperti ini saya tidak mengarang atau bagaimana ini sudah saya lakukan sudah saya coba nah seperti ini bisa nyala ketiknya pelan bisa mati terus coba di mulai connect mulai gampang untuk ganti-gantinya nah nah seperti ini ya oke biar dalamnya bersih kita tetapi silamki ini memang real ya bukan bukan hanya karang-karangan saja ini memang beda saya lakukan sudah saya coba saya pahami satu langsung nyala tadi kan susah dua ganti kedepannya tiga satu dua tiga empat nah sudah sudah bisa ya oke nah ini langsung connect jadi kalau mempunyai mainan toplet baru tapi tidak bisa nyala lampunya pertama cek dulu bagian baterainya berkarat atau kotor cek dulu bersihkan dan cek dulu untuk kawat lampunya kabel lampunya ini ada yang putus apa enggak dan kalau sudah dua itu oke selanjutnya cek bagian on off nya ini tombolnya ini atau dibalik mulai di cek dulu bagian tombolnya juga enggak papa dibalik terus di cek dalamnya baru cek dalamnya juga enggak masalah itu terserah teman-teman aja oke sudah bisa ya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati